Sialu, saudara dan saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita luangkan waktu beberapa menit untuk berkencan dengan Tuhan saat ini, agar dari hari ke hari kita semakin dekat dengan Tuhan, sehingga hidup kita semakin diberkati dan menjadi berkat. Pembacaan dari Injil Lukas bab 17 ayat 14 Lalu ia memandang mereka dan berkata, Pergilah, perlihatkanlah dirimu, kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara dan saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika Yesus akan memasuki sebuah kampung, maka datanglah sepuluh orang kusta yang telah diasingkan di luar kampung. Mereka telah mendengar berita tentang perbuatan Yesus yang menyembuhkan banyak orang, dan ketika mereka melihat Yesus, maka berteriaklah mereka secara serentak, Yesus Guru, kasihanilah kami. Dari kejauhan, sepuluh orang kusta tersebut memohon kesembuhan dari Yesus. Melihat harapan di mata ke sepuluh orang tersebut, maka jatuhlah belas kasihan di hati Yesus, dan berkata, Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Kesepuluh orang kusta itu tidak dapat berkomentar apa-apa lagi, karena Yesus telah memerintahkan mereka untuk memperlihatkan diri kepada para imam. Padahal mereka belum menceritakan penderitaan yang mereka alami. Dan dalam benak mereka berkecamuk pertanyaan, mengapa Yesus menyuruh kami memperlihatkan diri kepada imam, sedangkan ia mengetahui bahwa para imam pasti akan menolak untuk bertemu dengan kami, karena kami dianggap najis. Tetapi karena di perintah Yesus, mau tidak mau mereka berjalan menuju kampung untuk menunjukkan diri kepada para imam. Belum lagi mereka berjalan jauh, tiba-tiba seluruh kulit mereka yang tadinya memutih, kini berubah menjadi normal. Tidak terlihat tanda-tanda bahwa mereka pernah menderita kusta. Kesepuluh orang yang telah tahir itu begitu bersuka cita, mereka berlari-lari menuju kampung supaya mendapatkan pernyataan dari imam bahwa mereka telah sembuh dan diperbolehkan hidup sebagai orang normal. Salah seorang dari kesepuluh orang yang telah tahir itu berhenti, kemudian berbalik dan mengejar Yesus. Dia tersungkur di kaki Tuhan Yesus dan berkata, Aku adalah seorang Samaria yang najis, tetapi Engkau Tuhan telah menyembuhkan Aku. Aku muncap syukur karena menemukan Allah yang hidup. Dengan wajah yang penuh pertanyaan, Yesus berkata, Bukankah ada sepuluh orang yang menjadi tahir? Mengapa hanya Engkau sendiri yang kembali? Dimanakah yang sembilan orang lainnya? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain dari Engkau, wahai orang asing? Kemudian Yesus berkata kepada orang Samaria itu, Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan Engkau. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di saat mengalami kesukaran, kita berseru-seru kepada Tuhan, meminta pertolongannya dengan penuh belas kasihan. Tuhan mengelurkan tangannya dan menolong kita. Tetapi setelah menikmati segala berkat yang melimpah, seringkali kita lupa diri dan berlaku tidak setia kepadanya, seperti kesembilan orang kusta yang tidak tahu berterima kasih itu. Jika kita menyadari bahwa diri kita adalah orang yang sudah ditahirkan dari segala dosa dan menerima kebaikan Tuhan yang melimpah, maka sudah selayaknya lah kita mengucap syukur dan tersungkur di bawah kakinya. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita berdoa dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kepicikan telah membuat aku lupa bahwa Engkau adalah Tuhan yang mendatangkan segala kebaikan dalam hidupku. Ampunilah aku ya Tuhan, karena tidak tahu bersyukur dan tidak berlaku setia di hadapanmu. Amin. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.